Saudara Timsar Gabungan menemukan satu korban banjir bandang Sungai Suli Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada selasa kemarin. Korban yang berusia 5 tahun ditemukan tewas setelah dinyatakan hilang selama 5 hari pasca banjir bandang. Jasad korban ditemukan di bawah timbunan material longsor dan puing-puing. Ada hari kelima pasca bencana banjir dan longsor di pinggir Sungai Suli. Dari hasil identifikasi, korban merupakan seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Setelah diidentifikasi, jenazah korban kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Korban yang ditemukan tim Satgas Penanggulangan Bencana TNI, AL dan Timsar Gabungan hari ini merupakan korban ke-12 yang berhasil ditemukan. Selain pencarian korban, Timsar Gabungan juga terus mengevakuasi warga di desa yang terisolasi. Kami melaksanakan operasi SAR, yaitu yang saat ini kami fokusnya di daerah yang terisolir, yaitu di Latimojong. Dan terkait dengan hal tersebut, kami juga bekerjasama dengan seluruh tim unsur SAR yang ada untuk melakukan bagaimana cara mengevakuasi korban warga yang ada di daerah terisolir. Sementara itu, warga desa Buntu SAR, kecamatan Latimojong, Kabupaten Lubu, Sulawesi Selatan yang terisolasi akibat longsor pada Rabu pagi meminta untuk segera dievakuasi. Tak hanya itu, banyaknya titik longsor di desa juga membuat warga khawatir akan longsor susulan. Terlebih, curah hujan masih tinggi. Warga saat ini mengungsi ke desa Pajang yang merupakan lokasi pendaratan helikopter untuk dievakuasi ke posko utama atau posko pengungsi di kota Belopa. Yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk dievakuasi masyarakat kami yang saat ini mereka memang terancam. Karena kenapa hampir 80 persen wilayah Buntu SAR itu retak semua. Mereka sudah takut dan hanya tinggal, kalau tidak salah, dua titik sekarang. Mesjid dan sekolah. Berapa titik longsor di situ, Pak? Banyak sekali. Banyak ya? Yang jelasnya titik di sana itu di atas dari 40 titik. Eh, luar biasa banyaknya. Satu desa itu? Satu desa. Sementara terancam banyak. Berarti setiap malam ada pergerakan tanah di desa itu? Iya. Untuk saat ini yang dikhawatirkan masyarakat itu jangan sampai ada hujan. Hujan-hujan deras dan terjadi longsor susulan.